Saya penasaran sih Ibu sebetulnya, Ibu dengan segudang kesibukan yang banyak sekali masih bisa Twitteran. Penasaran seorang Menteri KKP itu sebetulnya kalau buka Twitter, baca apa sih Ibu? Apa yang dicari biasanya kalau di sosial media? Saya cuma yang ada notify saya saja, lain tidak. Dan itu tidak selalu setiap hari kadang-kadang. Hari ini ada ya, kebanyakan saya hanya mere-tweet kalau ada hal yang bagus. Tweet dari saya kebanyakan ya hanya informasi tentang sebuah aktivitas yang memang itu publik harus tahu. Seperti laporan, report, updating kepada stakeholder. Stakeholder ya masyarakat. Ibu juga sempat bukan tweet war sih, cuma respon-responan dengan politisi-politisi Indonesia. Ya kadang-kadang mereka suka kasih komentar yang juga tidak reasonable, ya saya jawab saja dengan satu patah dua patah kata. Tujuannya apa Bu? Tidak, tidak. Tidak ada tujuan apa-apa. Ya hanya sekedar, ya kalau gitu kasih tahu saya dong apa yang menurutnya baik, kan seperti itu. So what? Ibu melihat fenomena sosial media sekarang seperti apa sih Bu? Ibu kan sebagai salah satu pengguna aktif juga nih di Twitter. Ya kadang seminggu tidak, kadang aktif satu hari sepuluh kali tergantung waktu karena tidak banyak waktu juga. Tapi ya saya pikir digitalisasi ini membuat semuanya lebih responsif, lebih reaktif. Anything is easy to create the wave sekarang ini. Apa saja kalau kita bagus, you juga bisa dapat follower yang bagus-bagus. Kalau kita tidak baik, kita juga dapat hatred banyak. Sebetulnya seperti apa sih cacian atau kritikan itu menjadi fuel buat Ibu? Atau seperti apa sebetulnya Ibu menanggapi hal seperti itu? Yang logis, rasional, memang harus saya perbaiki, saya akan perbaiki. Saya orang terbuka dan sportif, tidak terlalu mind of things. Ya kalau memang itu tidak baik, saya perbaiki. Tapi kan kita juga tidak bisa, persoalan kadang-kadang banyak masyarakat just hate, hate saja. Mereka tidak suka ya tidak suka, without any reason, without any logic background. Bu, ini kalau misalnya kalau mau direlevansiin dengan yang ada saat ini, ini banyak sekali anak muda juga di social media yang mungkin sering saling bully satu sama lain. Untuk Ibu sendiri yang sering mendapatkan kritikan, ada tips nggak Bu untuk millenials dan juga untuk readers kumparan yang sering mendapatkan hate comments ataupun... Saya pikir digitalisasi ini kan di Indonesia belum lama. So, customer juga need maturity. Maturity need process, need time. Ya sebaiknya sih kita semua mendidik diri sendiri, diri kita sendiri, to educate ourselves, to control ourselves. Indonesia ini negara yang masih memerlukan kepositifan dalam semua hal. Dalam kerukunan, dalam pembangunan, dalam etos kerja, dalam semangat spirit persatuan, spirit kebangsaan, spirit membangun. Semestinya ya kita pakai platform sosial ini untuk hal seperti itu. Bukan untuk saling membenci, saling memfitnah, saling menghujat. Itu saja. Ada yang Ibu follow nggak Bu biasanya? Kalau dari... Oh kadang-kadang kan ada yang ngerengek-ngrengek, follow dong Bu. Ya... Kadang saya follow saja. Oh kita pikir, poof terus, ah block gitu. Bukan ya Bu ya, ternyata di follow juga. Ya follow saja. Ibu punya ini nggak Bu? Doesn't harm you so. Iya. Apalagi Ibu juga banyak juga followersnya jadi nggak bakal... Cuma kalau udah diakirim hatred-hatred ya itu saya block saja. Oh di block ya Bu ya? Kalau yang membicarakan rasial, agama, sara saya tidak mau, saya block. Di block? Kalau yang kritik tidak masuk akal kelewatan juga saya block saja. It's also your personal space kan? Iya. What? breaking out How Radio Right here. Weird Double